Intro Bapak Ibu pagi hari ini kita masuk dalam seri yang kelima Saya akan bicara tentang Yesus adalah Juru Selamat Sama-sama katakan dengan saya Yesus adalah Juru Selamat Dan saya akan bicara sesuai dengan iman Kristen Iman percaya orang percaya Bapak Ibu Saudara Saya tidak bicara menurut konteks atau pemahaman kepercayaan lain Tapi saya akan berbicara, saya akan menjabarkan, saya akan mengajar Jemaat Tuhan Bapak Ibu Saudara Tentang Yesus adalah Juru Selamat menurut iman Kristen, iman orang percaya Jadi Bapak Ibu Saudara tolong pola pikirnya, pemikirannya kita samain dulu Saya sedang bicara menurut kacamata kita sebagai orang percaya Saya tidak bicara tentang menurut kepercayaan orang lain atau agama orang lain Tapi saya bicara berdasarkan iman kita kepada Kristus Nah Bapak Ibu Saudara Misalnya kanan kirinya bilang hidupmu diberkati Tuhan Ayo Bapak Ibu ini bukan slogan saya tetapi saya mau biasakan Kita mengucapkan hal-hal yang baik, bilang hidupmu diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara gak tulus, ngomong aja hidupmu diberkati Tuhan Gak ada yang minta duit kok abis ini, tenang aja, tenang Bilang hidupmu diberkati Tuhan Nah abis ngomong bilang di sebelah kirinya, kamu juga diberkati Tuhan Saya bingung ya sama Jemaat Tuhan ya Dikasih kata-kata yang baik gak diimanin Tapi kalau dikatakan monyet lo, babi lo, tersinggung saudara Langsung respon, langsung imanin Ya memang saya monyet, kenapa? Saya babi emang kenapa? Hati-hati diricak lo Nah hari ini saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja ini Saya ingin biasakan kita memperkatakan perkataan-perkataan yang baik Bapak Ibu Saudara Kalau bilang kamu diberkati Tuhan, kalau saya nih Bapak Ibu Saudara Saya akan bilang yes, amin Sepanjang hidup ini saya diberkati Tuhan Sepanjang minggu ini saya diberkati Tuhan Karena begini Bapak Ibu Saudara Hidup hari-hari semakin hari bukan semakin benar tapi semakin gak benar Nyari duit semakin hari bukan semakin gampang tapi semakin susah Nah apa yang membuat saudara dan saya tetap bertahan Apa yang membuat saudara dan saya tetap diberkati Tuhan adalah Iman pengakuan percaya kita kepada Kristus Kalau kita bilang kita susah, kita akan susah Bapak Ibu Saudara Meskipun kita cuma punya duit 100-200 ribu di rekening Kalau kita bilang hidupku pasti diberkati Tuhan Sepanjang hari itu hidup kita pasti diperlihara Tuhan Amen Amen Bapak Ibu Itu yang saya lakukan setiap hari Hidupku jadi kepala bukan ekor, hidupku naik tidak pernah turun Nah kalau Bapak Ibu Saudara saya bilang di mana-mana tempat Sebanyak, segede gunung manapun harta kita, duit kita Kalau ininya sakit Bapak Ibu Saudara gak berasa uang itu Saudara mau tidur di hotel mewah bintang 6, 7, 8, 9, 10 Seribu bintang lagi di hotel itu Kalau ininya sakit, rohnya sakit, jiwanya sakit, makan pun gak enak Tapi meskipun Saudara makan nasi sama ayam, nasi sama kerupuk, sama cabai, sama garam Kalau Bapak Ibu Saudara ininya benar, hatinya benar, rohnya benar, jiwanya benar Saudara akan tetap tersenyum Tidur pun enak, ngorok lagi Tapi coba kalau Saudara punya uang banyak Ininya gak benar, jiwanya gak benar Matanya merem, tapi otaknya jalan terus Toto bunyi, kukuruyuk, kita belum tidur Ininya aja mata panda Harus keluarin duit, tarik lagi Bapak Ibu Nah, saya mau jemaat di tempat ini, jemaat yang positif Sama-sama katakan dengan saya jemaat yang positif Gak boleh pesimis Bapak Ibu Saudara Saya tahu cari uang lagi susah Saya tahu bisnis lagi lesu, dimana-mana orang lagi pada teriak Tetapi yang membuat kita beda dengan orang di luar sana Kita ada anugerah Tuhan Setiap hari kita dipelihara oleh Tuhan Amin Bapak Ibu Saya tahu itu, tetapi Percayalah Saudara dan saya masih punya satu juru selamat Namanya Yesus Nah, kalau kita memperkatakan Iman kita mulai memperkatakan Saya diberkati Tuhan Saya diberi kesehatan oleh Tuhan Saya disertai Tuhan Jiwa dan roh kita mau gak mau harus mengikut Karena tubuh jiwa dan roh kita digerakkan, dikontrol lewat perkataan kita Kalau perkataan kita, mampus gue Mati gue, bangkrut gue Hancur gue, sial gue Susah gue Ini semua Bapak Ibu Saudara akan lurut Sakit nih gue nih Pusing nih gue Gue migren setengah Bapak Ibu Tinggal tunggu aja kita ngomong jam 8, jam 12 masih kejadian Betul Tapi kalau Bapak Ibu Saudara bilang Enggak, saya sehat Saya pasti diberkati Bisnis saya pasti berhasil Hari ini gak ada pembeli Besok pasti ada Besok belum ada Besok lagi pasti ada Amin Bapak Ibu Saya dipelihara Tuhan Walaupun di rekening tadi saya bilang Cuma 150 ribu Saya cuma mau bilang Kalau Saudara imani Tuhan itu juru selama kita Maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita Oke Bapak Ibu Saudara saya akan masuk di seri yang kelima Saya ingin share buat Bapak Ibu Saudara Firman ini sangat Luar biasa Roma 3 ayat 23 Baca sama-sama Bapak Ibu Saudara 3-2 ayat Karena semua orang telah berbuat dosa Semua orang Bapak Ibu Saudara ini termasuk pemuka agama Petinggi negara Pengusaha Apalagi ya Pengemis Gembel-gembel yang di kolom jembatan Dan lain sebagainya Dari bawah sampai atas Dari atas sampai bawah Karena semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan Nah pertanyaannya Bapak Ibu Saudara Arti manusia kehilangan kemuliaan Tuhan Yang pertama yang saya catat Kehormatan harga diri kita Sebagai manusia sudah tidak ada lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara Arti dari mana manusia kehilangan kemuliaan Tuhan Kehormatan harga diri kita di hadapan Tuhan Sudah tidak ada lagi Saudara mau pengusaha hebat Saudara mau pejabat tinggi negara Kalau kemuliaan Tuhan sudah hilang Saudara Cukuplah sampai disitu Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara Waktu Saul ditolak Tuhan menjadi raja Dia masih jadi raja enggak Bapak Ibu? Hah? Dia masih jadi raja atas Israel Tapi kemuliaan Tuhan sudah tidak ada Saudara mau pakai jas Kayak dasi kayak saya Rapi mobilnya BMW Mercy Rumahnya di menteng Duitnya berlimpah-limpah Kalau kemuliaan Tuhan sudah tidak ada Cilaka Bapak Ibu Saya coba mau bilang Siapapun manusia hebat di dunia ini Tidak bisa membelah hidup kita di hadapan Tuhan Sekalipun kita enggak punya apa-apa Sekalipun kita enggak bisa apa-apa Bukan siapa-siapa Enggak punya backingan siapa-siapa Kalau kemuliaan Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara Kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan Nah arti yang kedua Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara boleh klik Kedudukan martabat kita Sudah enggak berarti juga di hadapan Tuhan Tadi saya bilang Siapapun Saudara Saudara mau orang berprestasi Ya tapi kan saya hambat Tuhan Saya kan kembala jemaat Saya kan begini Kalau Tuhan sudah undur Kalau roh Tuhan sudah undur Saudara boleh ngomongin Tuhan Saudara boleh ngomongin Yesus Kalau Yesus sudah undur Harga diri dan martabat kedudukan kita Enggak ada di hadapan Tuhan Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Jangan main-main sama Tuhan Amin Bapak Ibu Saudara Karena Tuhan itu bukan play mall Tuhan itu bukan tempat play group orang bermain Tuhan itu serius Tuhan itu serius Bapak Ibu Saudara Tuhanlah yang memberikan kita berkat Tuhanlah yang memberikan kita kesehatan Tuhanlah juga yang sudah menyertai perjalanan langkah hidup kita Ayat selanjutnya Roma 6 ayat 23a Baca sama-sama Bapak Ibu Saudara Tiga dua iya Belum semuanya Tiga dua iya Hati-hati Bapak Ibu Saya semalam tulis quote Iblis Ngajak orang buat dosa Itu ngumpet-ngumpet Selingkuh ngumpet-ngumpet Tonton porno ngumpet-ngumpet Ya Bapak Ibu ya Jalan sama laki orang ngumpet-ngumpet Semuanya selalu ngumpet-ngumpet Tapi iblis yang sama juga Akan membawa orang yang berbuat dosa itu Dibikin malu di depan umum Dan kalau orang udah dibikin malu di depan umum Bapak Ibu Saudara Biasanya yang digebuk iblis itu adalah jiwanya dulu Kalau jiwanya udah terganggu Bapak Ibu Saudara Lantai 23 Dianggap rosotan Bapak Ibu Ngerti ya Lantai 20 Lantai 70 Karena udah malu Dibikin malu Diancurin reputasinya Diancurin Apa namanya Image-nya gitu Rupanya udah dihancurin Diomongin banyak orang Diomongin satu kampung Diomongin satu kantor Dan lain sebagainya Lo udah tau belum Dia kan bini piaraan Aduh Kayak gitu Bapak Ibu Makanya jangan main-main sama dosa Upahnya maut Sebelum ke maut Saudara dan saya harga dirinya Dibikin malu dulu sama iblis Siapapun kita Apalagi Kami para rohaniawan Sangat rentan dengan ini Karena kita kan barometer ya Kita pusat Bagaimana kita bisa hidup Sama seperti Kristus Bapak Ibu Kalau kita jatuh Kalau kita hidup dalam dosa Waduh gak ngerti deh Cuman tangan Tuhan Yang bisa mulihin Bapak Ibu Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Hati-hati Upah dosa adalah maut Jangan main-main sama dosa Harganya kemahalan Bapak Ibu Mahal Yang akan dirusak dari dosa itu Keluarga kita Rumah tangga kita Hidup kita Karir kita Masa depan kita Dirusakin semua sama iblis Kisah para rasul Pasal 4 Eh 12 Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara Dan keselamatan Sama-sama katakan dengan saya Tidak ada di dalam siapapun Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun juga Selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Jadi tadi saya udah bilang Di pendahuluan Kita membahas ini Sesuai konteks Kacamata Penglihatan Iman Kristen Bukan percayaan lain Bapak Ibu Saudara Jadi yang kita bilang Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun Siapapun dia Juga selain di dalam dia Artinya di dalam Yesus Sebab di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Nama Abraham Nggak bisa menyelamatkan kita Nama Musa Nggak bisa menyelamatkan uang kita Amin Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Boleh doa panggil nama Musa Musa Kantong saya lagi Kembang-kempis Tolonglah Musa Nggak akan pernah terjadi perubahan Musa usaha saya Lagi kembang-kempis Tolong berkati Nggak akan terjadi keselamatan Tapi When we call His name Waktu kita panggil nama Yesus Keselamatan akan terjadi Betul keselamatan disini Bicara keselamatan Dari gelap Menuju terang yang ajaib Dari dosa Menuju kemuliaan Dan anugerahnya Tapi Yesus juga Mau menyelamatkan secara holistik Bukan hanya hidup kita Dari dosa Rumah tangga kita Mau diselamatkan Kesehatan kita Mau diselamatkan Amin Bapak Ibu Makanya rumah tangga Rumah tangga Pastikan hadirkan Yesus Satu-satunya juru selamat Amin Kalau bukan Yesus Bapak Ibu Saudara ngeri Saya aja Kadang-kadang masih bergumul Sama istri saya Saya bilang Maafin saya Kalau saya suka marah Suka nggak sopan Saya sadari Bapak Ibu Saudara Kita perlu gentleman Nggak boleh Kenapa saya suaminya Lu banyak ngomong Gue gamparin Jangan kayak barbar gitu Bapak Ibu Kita ini anak Tuhan Saya juga Ajaran istri saya Kalau marah Ya pakai hikmat Walaupun orang marah Pasti emosi Bapak Ibu Saudara Nah Dan keselamatan Tidak ada di dalam siapapun Juga selain di dalam dia Sebab di bawah kolong langit Ini tidak ada nama lain Yang diberikan kepada manusia Yang olehnya kita dapat diselamatkan Yohanes 14 ayat 6 Kata Yesus kepadanya Sama-sama Bapak Ibu Saudara 3-2 Keren ayat ini Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada seorang pun Yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui Aku Sekarang kita lihat Lukas 2 Hari ini kita banyak lihat Ayat Bapak Ibu Saudara Ayat 10-11 Hari ini telah lahir bagimu Apa Bapak Ibu Siapa Bapak Ibu Di kota Daud Hari ini telah lahir bagimu Juru selamat Yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud 1 Yohanes 4 ayat 14 Dan kami telah melihat Dan bersaksi Bahwa Bapak Telah mengutus Anaknya menjadi Apa Bapak Ibu Saudara Juru selamat Dunia Coba lihat Klik Bapak Ibu Suka atau tidak suka Ajaran penubusan Dan juru selamat Hanya ada di dalam Yesus Kristus Katakan amin Suka gak suka Kita gak lagi nyinggung Kepercayaan orang lain Kita lagi fokus Sama kepercayaan kita Ajaran penubusan Ajaran juru selamat Bapak Ibu Saudara Hanya ada di dalam Yesus Kristus Dalam kepercayaan lain Tidak mengenal Atau tidak ada Penebusan dan juru selamat Semua sifatnya Masing-masing Kalau Tante Elizabeth Rajin Ya dia selamat Kalau enggak Ya enggak Kepercayaan di luar Iman Kristus Mereka melakukan Keselamatan Karena perbuatan Karena Tindakan Tapi Saudara Dan saya Diselamatkan Karena anugrah Yesus Sama-sama Katakan dengan saya Anugrah Yesus Nah Saudaraku Selanjutnya Yang kedua Kita ditebus Dan diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Kristus Hanya karena Anugrah Dan kasihnya Nah ini bukan Karena hasil kebenaran Dalam menjalankan agama Siapapun kita Bapak saya ini Seorang pemuka agama Yang baik Enggak jaminan Bapak Ibu Bapak Ibu Saudara Saya mau bersaksi ya JJ ini Sering Sama saya Sama Felix juga Enggak apa-apa ya Bapak Ibu Kalau saya kotba Suka-suka Men share nama Enggak apa-apa ya Enggak ada maksud Apapun Saya tulus Saudara Semakin Hark kemari Saya semakin Takut sama Tuhan Saya semakin Gentar Saudara Satu bulan ini Saya tidur Di hotel mewah Di jemput Mobil mewah Diberkati uang Namanya Dikenal banyak orang Semakin kemari Saya semakin Takut sama Tuhan Bapak Ibu Saya percaya Yang namanya Anugerah Bukan hasil Usaha kita Tapi makin kemari Saya makin takut Takutnya begini Bapak Ibu Saya takut Enggak menyukakan Hati Tuhan Saya bilang Istri saya bilang Gini sama saya Tapi Kalau jemaat nanti Rame Kalau kita serius sama Tuhan Nanti kan jemaatnya rame kan Iya Kalau misalnya kita udah serius Jemaatnya gak rame Berarti ada yang salah sama kita Saya bilang Enggak juga Kita lagi buka penggembalaan Dimana kita Mengabdikan Mendedikasikan hidup kita Buat jemaat Untuk kita gembalakan Tanpa harus melihat rupa Dan mencari keuntungan Rame gak rame Itu urusannya Tuhan Yang silakannya sayang Saya bilang Kalau jemaat Kita lagi Kita nikmatin aja jemaat segini Kalau nanti dia rame Saya gak bisa kunjungin satu-satu Bapak Ibu Abis nih saya nih Bukan Pak Yosi Bukan Pastor William Saya nih yang abis Berdara-dara nih Dituntut Tuhan Mar Gimana kabar Bu Ajin Gimana kabar si Christine Gimana ini sama umbu rumah tangganya Nah tapi hari-hari ini Ini orang terjebak Dengan fenomena yang penting rame Saudara Saya semakin kemari Semakin diajar Tuhan Bukan masalah rame nya Bisa gak lo gembalain dia Bosan gak lo Jujur Bapak Ibu Sebagai manusia normal Saya bosan dengar masalah orang lain Karena saya punya masalah Tapi saya dipilih Dituntut Tuhan Untuk menggembalakan mereka Tanpa saya harus minta-minta Dan lain sebagainya Saya makin kemari Makin takut sama Tuhan Makin gentar gitu Saya bilang sama Tuhan Tuhan gini aja ya Terserah deh apa visinya Tuhan Atas gereja ini Yang penting Aku mau dekat sama Tuhan Karena makin kemari Saya makin takut Bapak Ibu Saudara Sebagai representatif Yesus Kita semua khususnya Para pelayan Jesus Christ Kita harus melayani jemaat Dengan takut dan gentar Memang kita diselamatkan oleh anugerah Dan bukan melakukan keagamawian kita Tetapi Bapak Ibu Saudara Bisa dipakai Tuhan Untuk menyelamatkan orang lain juga Yang tadinya mau bunuh diri Jadi kuat Yang tadinya mau cerai Jadi kuat Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Bersungguh-sungguhlah dalam Tuhan Jangan main-main Terutama pelayan-pelayan Tuhan Juga jangan main-main Saya sampai punya pikiran begini Tuhan Apa visi ini kasih ke orang lain aja ya Saya penginjilan aja keliling-keliling Gak bisa saya udah pilih kamu Karena Bapak Ibu Bebannya tuh berat Sampai nanti jemaat ini penuh juga Saya berjanji sama Tuhan Saya udah melakukan janji Saya udah bernazar sama Tuhan Aku tetap mau mengunjungi mereka Satu-satu Walaupun terbatas Gitu ya Nah Yang ketiga Bapak Ibu Penubusan dan karai Yesus Kristus Sebagai jurus selamat Bersifat satu kali untuk selamanya Oleh sebab itu Orang percaya jangan main-main dengan anugerah Sama-sama katakan dengan saya Saya gak boleh main-main dengan anugerah Banyak ajaran di luar sana Bapak Ibu Saya percaya anugerah sekali selamat tetap selamat Saya percaya Tapi hari-hari ini saya diajar juga sama Rok Kudus Untuk menjalankan anugerah itu kita perlu Rok Kudus Grace and Holy Spirit Kalau cuma anugerah gak ada Rok Kudus Kita hidup serampangan Mau-mau aja Bapak Ibu Di luar sana banyak ajaran sekarang Kawin cerai boleh Orang Kristen loh Reasonnya bilang begini Tuhan kasih saya kesempatan satu kali lagi Aduh Boleh tuh Umbu Ada gerejanya tuh di Bali Kalau mau Tapi Jangan begitu dong Pem Gue baru married kok digituin gitu Boleh tuh Dia bilangnya dengan lantang gitu Ya saya cerai karena saya gak Gak jodoh dari Tuhan Terus yang baru jodoh katanya Nah Yesus kasih kesempatan saya yang kedua Makanya saya menikah Aduh ngeri Bapak Ibu Saudara sekarang Makanya Bapak Ibu Saudara Anugerah tanpa Rok Kudus Dia akan jadi tempat bermain Gak apa-apa Yesus kok ngampunin Gak apa-apa saya Selingkuh Ya abis suami saya begitu kayak binatang kelakuannya Gak apa-apa saya selingkuh Abis istri saya begitu Jangan Bapak Ibu Hidup Saudara dan saya berharga Ditebus satu kali untuk selama-lamanya Kita ditebus disini Bapak Ibu Saudara Sampai ujung dosa-dosa kita juga udah dibersihin Tapi jangan dimainin Tuhannya Alkitab bilang jangan sesat Tuhan tidak suka diperma Dipermainkan Tuhan itu bukan toys Bapak Ibu Saudara Bukan mainan Tuhan itu Tuhan adanya Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Pastikan Kita menghargai anugerah Tuhan Satu kali untuk selamanya Amen Bapak Ibu Nah banyak orang bertanya gini Bapak Ibu Saudara Ini supaya Bapak Ibu Saudara bisa jawab ke orang-orang ya Orang bertanya begini nih Apakah keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Saya sebagai gembala jemaat di tempat ini Menurut iman Kristen Iya Hanya ada di dalam Yesus Setuju Bapak Ibu Oh berarti gak adil dong Nanti saya jelasin Berarti orang yang di luar sana Yang di ujung-ujung menteng Mereka kan juga melakukan bakti Melakukan ibadah kepada Tuhannya masing-masing Bukan Maksudnya gak selamat sih Pega amat Menurut iman Kristen Iya Bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Di luar itu gak ada Bapak Ibu Suka gak suka Mau gak mau Kita harus iman percaya ini Alkitab bilang di bawah kolong langit Jadi tidak ada nama lain yang olehnya Dapat diselamat selain di dalam nama Yesus Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara Apakah jalan menuju sorga hanya melalui Yesus Kristus Menurut iman saya Menurut iman Kristen Saya jawab ya Hanya melalui Yesus Tadinya saya berpikir begini Tuhan tuh tega banget Saya berpikir juga begini Tapi ternyata saya salah Pikiran saya begini Jalan ke sorga itu Ternyata banyak Melalui kepercayaan Dan sesembahan yang lain Tapi untuk pintu masuk ke sorga Hanya lewat Yesus Ternyata pikiran saya itu pun salah Menurut iman Kristen No other ways Bapak Ibu Saudara Hanya dia satu-satunya jalan ke sorga Gak bisa Kita gak bisa ketemu Tuhan tanpa Yesus Ketemu Bapak di sorga tanpa Yesus Kita gak bisa Bapak Ibu Saudara Yesus satu-satunya jalan untuk membawa Saudara dan saya Kembali ke sorga Amin Nah ini pertanyaan orang-orang di luar sana Tiga Bagaimana dengan orang yang mati di luar Yesus Kristus Ya dong Bapak Ibu Saudara Kasian dong Mereka kan Apa maksudnya Mereka udah beribadah Betul ya Nah pada zaman purba Zaman Adam Bapak Ibu Saudara Terus ke Abraham Ishak Yaakub Dan lain sebagainya Mereka diselamatkan karena perbuatan Atau bakti kepada Tuhan Iman Abraham diselamatkan karena iman Adam diselamatkan karena iman Ishak Yaakub Yusuf Semua diselamatkan karena iman Setiap orang punya versinya masing-masing Tuhan versinya masing-masing Tetapi orang pada zaman purba Diselamatkan karena perbuatan baik dan iman Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara Waktu zaman hukum Musa Dari Musa sampai maleaki Bapak Ibu Saudara Mereka diselamatkan karena melakukan hukum Ini Sepuluh hukum Taurat Mereka bisa diselamatkan Mereka bisa masuk surga Karena melakukan ini Tetapi Bapak Ibu Saudara Alkitab bilang tidak ada satupun manusia Yang bisa melakukan hukum Taurat Nah Alkitab juga katakan Orang yang lalai melakukan hukum Taurat Dia hidup di bawah kutub Satu aja dia lalaiin Dia hidup di bawah kutub Nah jadi Bapak Ibu Saudara Sungguh berat hidup di jaman hukum Musa Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara Orang-orang yang tidak terjangkau Dan mengerti serta mengenal Tuhan Ini orang-orang di goa Orang-orang di gunung Di ujung-ujung bumi Bapak Ibu ya Kan sering ada pertanyaan Terus kalau mereka Yang selamatin siapa dong? Betul gak Bapak Ibu? Keluarga-keluarga kita yang belum pernah kenal Tuhan Ngkong kita, kuku kita Ncim-ncim kita Mereka diselamatkan karena hati nurani Kalau lihat orang gak makan nih Lihat Nantia Elizabeth belum makan gitu ya Misalkan lesu, kelaparan, gemeteran, muka pucat Belum makan ya Ibu ya Ini saya sediain Tony Romas ya Nah mereka diselamatkan karena itu Ini saya sediain nasi warteg ya Mereka diselamatkan karena itu Tetapi Bapak Ibu Saudara Ketiga hal ini Klik Untuk poin nomor tiga Bapak Ibu Saudara Ketiga poin ini Tetap yang akan menjadi hakim Dan pengadilnya adalah Tuhan Yesus Kristus Makanya pola pemikiran saya salah Bahwa banyak jalan menuju sorga Banyak cara orang menuju sorga Dulu saya punya pikiran gitu Tapi kalau untuk masuk sorga Hanya melalui Yesus Tetapi ternyata enggak Bapak Ibu Saudara Jalan dan pintu masuk The one and only hanya di dalam Yesus Kristus Amen Bapak Ibu Nah klik ayatnya 1 Petrus 4 ayat 5 Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawaban Sama-sama katakan dengan saya Memberi pertanggung jawaban Kepada Yesus yang telah siap Sedia mengakimi apa Bapak Ibu? Orang yang hidup dan yang mati Jadi ketiga poin tadi di atas Bapak Ibu Saudara Zaman purba Zaman hukum Musa Zaman hati sekarang kita ini Sanubari Semuanya akan diadili oleh ini Presiden Pemuka agama Petinggi negara Orang miskin, orang kaya Dia yang akan hakimin Amen Bapak Ibu Setuju Bapak Ibu Suka enggak suka Mau enggak mau Orang mau bilang Yesus cuma sekedar Nabi Yesus hanya sekedar Rasul Yesus sekedar manusia yang tergantung di atas kayu salib Bebas Bapak Ibu Tetapi nanti begitu Saya Pak Bun Terus juga Dio Menutupkan mata yang terakhir Mengembuskan nafas yang terakhir Begitu melek Saya yakin dengan percaya Yang kita lihat Adalah pribadi ini Karena kita bilang Nanti Setiap lidah akan mengaku Setiap lutut akan bertelut Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Agama kita Kepercayaan kita Enggak bisa menyelamatkan kita Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita Nah Sekarang saya tarik dalam kehidupan aplikasi hari-hari Adapun Yesus Kristus menjadi Juru Selamat yang pertama untuk dosa kita Sama-sama katakan dengan saya untuk dosa kita Amin Bapak Ibu Kita yang ngumpet-ngumpet Main dosa ngumpet-ngumpet Yesus mati buat kita Makanya Bapak Ibu jangan kurang ajar sama Tuhan Saudara mau ngumpet-ngumpet dimana Mau main dosa gimana Mau main cewek gimana Janjiannya di Singapur Check-innya di Singapur Tetap dia mati buat dosa kita Kita ciak duit orang Dosa kita dia ampunin Bapak Ibu Mama papanya mungkin gak lihat Orang tua aja mungkin gak lihat Kita diem-diem cekin dimanapun Bapak Ibu sedara Tetap itu terhitung dosa Dan Yesus yang akan tanggung Dia bukan hanya Juru Selamat membawa kita dari neraka ke sorga Tapi dia juga Juru Selamat atas setiap dosa-dosa kita Sekali untuk selamanya Dan Amin Bapak Ibu Dan yang kedua untuk hidup pribadi kita Dan keterikatan kita Ini Bapak Ibu yang suka marah-marah Bapak Ibu yang suka depresi Teman-teman semua yang nyasiin Youtubenya juga Yang suka emosian Cuma Yesus yang bisa menselamatkan Amin Bapak Ibu Amin Untuk hidup pribadi kita dan keterikatan kita Yesus bisa selamatkan Kalau enggak, enggak bisa Bapak Ibu Apa yang menjadi keterikatan Bapak Ibu? Minta tolong sama Tuhan Yesus Yesus yang akan melepaskan Dulu Saya suka terikat sama yang namanya minuman Bapak Ibu Minuman dosa enggak? Ya enggak dosa Tapi kalau udah dua keret Lu akan bisa jadi dosa Ngeplang orang itu pasti Udah rese Bapak Ibu, bener enggak? Minum seloki dua loki ya enggak dosa Tapi kalau udah minumnya satu botol Jack Daniel Sebotol setengah itu akan jadi dosa tuh Karena otaknya udah geser Bapak Ibu Udah goyang gitu Kok tantal ini ada dua ya? Padahal igienya itu lagi goyang otaknya gitu Nah itu yang menjadi dosa Dan itu butuh dilepaskan Saya ingat waktu saya Masih ngerokok dulu Bapak Ibu ya Saya masih ingat jarum black Dedico Buzier itu bintangnya Saya enggak pernah ada yang nginjilin Saya enggak pernah suka Berhenti merokok Kalau enggak kena kutuk Kena ini Urusannya apa? Rokok sama kutuk gitu loh Amin Bapak Ibu Berhenti minum Kalau enggak minum nanti kena kutuk Urusannya apa? Enggak ada urusannya Tapi kita mendapatkan anugerah Tuhan Tuhan itu baik Tuhan enggak menghukum kita Kita punya Tuhan modelnya bukan begitu Tukang hantemin anaknya pakai gada Bukan Tuhan kita membalas kejahatan anaknya dengan kasih Amin Bapak Ibu Saya enggak ada yang nginjilin waktu saya waktu di tempat pemancingan Saya baru beli rokok itu Enak banget Tarik Enak banget Siang-siang bolong Mancing Rokok lagi Tapi Bapak Ibu Saudara Enggak tahu kenapa Enggak ada angin Enggak ada hujan Tiba-tiba saya Ngapain ya saya ngerokok ya? Buang-buang uang Makanya saya enggak pernah ngenasihatin orang Berhenti ngerokok loh Tak kena paru-paru loh Kanan lo jebol Kini lo jebol Aduh Jangan gitulah Orang kan punya hak untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing Amin Saya sebagai hamba Tuhan Cuman bisa saya ngedoain Mau nasehatin juga Saya kadang-kadang jarang-jarang Berhenti ngerokok ya Nanti kalau gak ngerokok Mata lo lagi hitam lah ininya Enggak ada hubungannya Bapak Ibu Nah waktu itu saya diubahkan Dilepaskan oleh Yesus Saya bilang Tuhan saya bosen nih ngapain ya? Saya dapet pemikirannya gitu Saya ngapain ya? Padahal Mami saya tahu tuh Setiap hari saya malboro Harus berbungkus-bungkus Saya pindah ke mil Yang lebih putih Saya pikir lebih Bisa ngurangin ya Ternyata malah makin nambah Kan makin enteng gitu Makin nambah Makin nambah Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara Tuhan itu baik Tuhan itu tidak pernah menginginkan Kematian orang fasik Katakan amin Enaknya punya Yesus ya Dia benar-benar juru selamat kita Tapi seringkali Representatifnya Yesus yang rese Wah ngerokok ya? Wah gak benar nih dosa nih Aduh Udah lah komen lah Setiap orang punya hak Untuk menentukan jalan hidupnya Masing-masing Masing-masing Ya kalau mau berubah tinggal bilang Tuhan aku terikat A, B, C, D, E, F, G Gitu loh Akhirnya aku buang Tuhan mulai hari ini Aku gak mau ngerokok lagi ya In Jesus name Sampai hari ini Saya gak sentuh barang itu Waktu itu juga saya terikat Sama narkoba yang paling saya sukai Namanya sabu-sabu Itu pun saya gak bisa terlepas Bapak Ibu Ngumpet-ngumpet Diem-diem Kalau ada mami saya kayak malekat Kalau mami gak ada Saya balik lagi ke setan Bapak Ibu Maka siapare Keterikatan pornografi Keterikatan wanita-wanita cantik Dan lain sebagainya Yesus yang melepaskan Dalam waktunya Tuhan Nongkrong-nongkrong gak jelas Gitu juga keterikatan tuh Bapak Ibu Saya juga dulu gitu Gak jelas Ketemu orang gak jelas gitu Nah Tuhan yang akan lepasin Amin Bapak Ibu Tuhan yang akan menjadi juru selamat kita Bersyukurnya Tuhan Tidak pernah menghakimi kita Amin Amin Bapak Ibu Dan puji Tuhan gereja ini Diajar juga gak boleh menghakimi siapapun Kita terima mereka apa adanya Nanti biar hadirat Tuhan yang mengubahkan Katakan amin Biar firman yang mengubahkan Biar kuasa Tuhan yang menjama Kita kasih tepuk tangan dulu Buat Tuhan Nah ada pun Yesus Kristus menjadi Juru selamat yang ketiga Untuk keluarga dan rumah tangga kita Sama-sama katakan dengan saya Untuk keluarga dan rumah tangga kita Pak, Bu Rumah tanggamu akan diselamatkan Tuhan Amin Amin Bapak Ibu Untuk keluarga dan rumah tangga kita Saya tahu hidup makin hari makin berat Biaya hidup makin hari makin berat Tetapi percayalah Kalau kita hidup dalam Yesus Kita mengandalkan Yesus Rumah tangga kita akan diselamatkan Yesus Uang susu anak-anak akan diselamatkan Uang sekolah anak-anak akan diselamatkan Amin Nah yang repot hidup udah susah Kita di luar Yesus Mau ngandelin apa Bapak Ibu Gaji juga UMR juga setengah dikit Bapak Ibu Nggak nyampe, nggak mentok Kalau dituntut untuk kehidupan Beban berat selama sebulan Nggak cukup Betul ya Suami-suami Amin Berat Bayar gaji pegawai Biaya listrik Apa lagi Bensin Emang bensin Alkitab disobek-sobek Ditaruh air Taruh di tankinya bisa jalan Nggak bisa Harus ke pom bensin isi 200 ribu Terus waktu bayarnya Pak Tuhan berkati ya Nggak bisa dipanggil sapam kita Amin Bapak Ibu Begitupun juga dengan rumah tangga saya Rumah tangga Bapak Ibu Saudara Butuh juru selamat Namanya Yesus Kalau anak-anak Nggak bisa dengar kataan orang tua Jangan marah-marah lagi Doa aja Tuhan Yesus Tolong tambahkan Roh kudus Ubahkan dia Amin Jangan menyerah Kalau ada anak-anak Yang udah keluar dari kepercayaan Kepada Yesus Kristus Jangan lepasin Doa Tuhan Yesus Engkau juru selamat Dalam keluarga saya Saya mau di akhir nafasnya Dia percaya kembali kepada Yesus Amin Tambahkan roh kudus Tolong Bapak Ibu Saudara dan saya Dalam rumah tangganya Butuh Yesus Kita butuh uang Tapi uang bukan segalanya Kita butuh kenyamanan Tapi kenyamanan bukan segalanya Saudara dan saya butuh Yesus Rumah tangga kita butuh Yesus Anak-anak gak bisa kita ajar dengan kekerasan Kamu kalau gak menurut papa mama keluar ya Gak bisa Anak-anak sekarang udah bisa cari duit masing-masing Bapak Ibu Jamannya kita udah berbeda Dulu Kalau anak-anak perawan Anak laki-laki Keluar jam 7 malam Takut banyak kuntilanak Atau banyak tuyul Dulu kita kan sering ditakut-takutin gitu Bapak Ibu Saudara ya Dulu pohon-pohon masih banyak Masih tinggi-tinggi Anak-anak perawan juga Anak perjakan gak mau keluar malam-malam Setiap maghrib pasti masuk Ini pasti yang di zaman-zamannya Ina, saya gitu-gitu ya Kalau zaman-zaman sekarang Gak ada Pohon-pohon itu udah hilang Coba aja Bapak Ibu Saudara bentak-bentak Maki-maki anak Bapak Ibu Saudara Yang cowok akan jadi bandar narkoba Yang cewek akan jadi perek Karena dia bisa menghasilkan gitu Kalau dulu Mau jual diri sama siapa Duit susah Betul gak Bapak Ibu? Sekarang coba-coba Makin anak perawan Mama gak suka Papa gak suka begini Silahkan Saya pernah menangani anak muda Dari 40 sampai ratusan anak muda Saya tahu case mereka satu-satu Ribut di rumah tangganya Ribut sama papinya Sama maminya Makanya jangan keras-keras Kalau lenganin anak-anak Banyak kok anak-anak muda Jual diri Bukan karena emaknya gak kaya Bukan karena emaknya gak kasih duit Bapaknya kasih duit Karena empat Ngatilakan orang tuanya Amin Karena saya langsung Jadi pembina rohani anak muda Ratusan anak muda saya bina Jadi saya tahu Model dari yang remaja Di atas remaja Makanya Bapak Ibu Saudara Jadikan mereka sahabat teman Teman kita Gini ya Kak Ci Koko Mama bilang Kalau kamu begini Kalau kamu narkobaan Nanti begini Kalau kamu seks bebas Nanti begini Dan lain sebagainya Jangan dihantemin Bapak Ibu Segala sesuatu yang ditabrak Pasti pecah Saya ini Saya ini juga korban Almarhum papi saya keras Mami saya juga keras Akhirnya pecah Papa saya ke Kutub Utara Saya ke Selatan Ribut setiap hari Yang saya bilang minggu lalu Anjing lo Bangsat lo papi Anaknya anjing Bapaknya bangsat Bayangin keren kan Monyet lo Mami Babi lo Anak sialan lo Lo anjing Mami Akhirnya terciptalah Keluarga rumah tangga Kebon ragunan Bapak Ibu Bajingan Lo yang sialan Anjing Babi lo Mami Gitu Saya baik Saya baik Enggak Saya nakoba Diem-diem Nyuntik Diem-diem Main perempuan Diem-diem Ancurin diri Diem-diem Karena kecewa Ngeliat rupa orang tua Berantakan Saya ngerti Saya tahu Orang tua menginginkan Yang terbaik Buat anak-anaknya Saya tahu Saya paham Menjagai anak-anaknya Tetapi Jangan pakai gaya lama Ini Eranya udah semakin Dasyat Bapak Ibu Coba aja orang tua Berani gebrakin pintu Oma anaknya Ceker Gitu Dia lari Dia tinggal Pacarnya pasti Udah lo buntikin gue deh Gak apa-apa deh Gue udah stress Bener Bapak Ibu Ini yang saya alamin Jadi kita gak bisa pakai itu Saya puyeng Nanganin anak ratusan Modelannya begini Ribut sama orang tua Begini 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 Dan sebagainya Rata-rata mereka Bukannya gak punya uang Karena enek sama orang tuanya Oleh sebab itu Bapak Ibu sedara Dalam rumah tangga Kita butuh pertolongan Yesus Kita tetap pantau Kita tetap perhatiin Tapi kita tetap serahin Dia sama Yesus Yesus Tolong Anak saya ini Keras kepala Tapi kita juga Jangan-jangan Keras kepala Turun dari kita Betul ya Bapak Ibu Ya Lovely Cucu saya Ini ada upanya Anak saya Lovely Itu keras Keras banget Perpaduan antara istri saya Sama saya Kalau saya Keras di hati Bapak Ibu Sedara istri saya Keras di mulut Kalau saya orangnya Dialis Saya kalau udah biru Biru Merah-merah Tapi bukan tipikal Orang yang Idealis dibacot Saya idealis Di hati Kalau saya gak suka sama umbu Yaudah di hati aja Itu bahaya Lebih bahaya daripada orang Umbu tuh gini Gini Yang idealis itu yang lebih bahaya Diam Diam Mobil dibakar Di suka bumi Itu idealis Didiem Diam Dibunuh dulu Dimasukin mobil dulu Terus dibakar hidup-hidup Di situ Nah Bapak Ibu Kita harus sadar Rumah tangga kita Butuh Yesus Saat siapa katakan Keluarga kami Butuh Yesus Keluarga saya Butuh Yesus Nah yang selanjutnya Bapak Ibu Sedara Untuk anak Dan cucu kita Nanti kan Ini Sama umbu Sebentar lagi Akan dikaruniai Keturunan nih Butuh Yesus Kita gak bisa bilang Tenang aja PM Usaha saya Gak akan pernah bangkrut Jangan begitu Banyak orang Kesan begitu Tenang aja Harta Bapak aja Gak akan pernah habis Kata siapa Amin Bapak Ibu Makanya dari umur 0 Sampai sekarang Saya doa begini Sama istri saya Di perutnya Tuhan Anak yang dalam Kandungan istri saya ini Anaknya Tuhan Bukan anaknya saya Bukan berarti Tuhan yang buat Ngerti ya Bapak Ibu ya Makanya pikirannya Pikiran jorok semua Anak ini Anaknya Tuhan Saya gak akan pernah sanggup Untuk beli susunya Ngajar Makanya kalau ini Anak pinter Jenius Itu karena Tuhan Bapak Ibu Amin Bapak Ibu Nanti uang sekolahnya Betul gak Kan kita terbatas Bapak Ibu Hidup gak ada yang tahu Hari ini mewah Hari ini rekening 100 juta Besok bisa turun 50 juta Amin Nah Kayak jam Jam besar juga Karena anugerah Tuhan Saya hidup Tanpa dihidupi Al-Mahrum Papi Saya selama 16 tahun Juga Karena Tuhan Saya gak bisa bilang dulu Mama saya punya duit Papa saya punya duit Kata siapa Satu kali Tuhan izinkan Jader Bangkrut kami semua Miskin Saya harus nyuci Harus kena matahari Saya paling gak bisa kena matahari Karena saya ada darah vampir Bapak Ibu Setengah manusia Setengah vampire Jadi saya kalau ada blade Saya agak kabur Bapak Ibu Pemburu vampir Nah Bapak Ibu Anak-anak kita butuh Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Hari-hari ini Pergaulan anak-anak cucu kita Makin hari makin ngeri Ya amin Bapak Ibu ya Setuju ya Ngeri Dia gak usah cari Porn Web Di Youtube udah keluar sendiri Iklan Obat kuat lah Obat lemes lah Obat strong Dan lain sebagainya Makanya anak cucu kita Butuh Yesus Gini Bapak Ibu Tante Elizabeth Sibuk kerja Om juga sibuk kerja Saya mau tanya Siapa yang jagain Ina Granny Sama siapa Yoga Saya pelayanan Istri saya kerja Memang sama omanya Tapi siapa yang jagain Ngerti sampai sini Bapak Ibu Makanya anak cucu kita Butuh juru selamat juga Namanya Yesus Betul Bapak Ibu Tante Lenny sibuk kerja Anaknya Fanny kerja Stefana kerja Epi kuliah Epen kuliah Pertanyaannya Apakah mau tidak Mengintai hidup kita Satu kali 24 jam Pertanyaannya Apakah sakit penyakit Tidak mengintai hidup kita Satu kali 24 jam Pasti mengintai Nah yang buat Menyelamatkan kita Adalah Juru selamat kita Yesus Kristus Amen Bapak Ibu Tante Dameria Kerja Sibuk ngurus gedung Bersama dengan om Kerja juga Felix Terpisah Naya terpisah Joyce juga terpisah Kita gak ada yang tahu Di sekolahan Bapak Ibu sedara Jangan pikir Anak-anak yang Bau kencur ini Menurut kita Enggak Canggih-canggih Canggih-canggih Justru pelacuran terbanyak Hari-hari ini adalah Anak SMA Anak kuliah Bukannya udah umur 30 Udah gak laku Bapak Ibu Laki-laki kumisan Udah gak mau Bener Dia mau sama yang Murni-murni Bapak Ibu Bapak Ibu Tau Ya ini Banyak yang Banyak yang Konseling sama saya Apalagi saya bilang Sama JJJ Laki-laki sekarang Itu dandan Bukan untuk wanita Untuk laki-laki juga Mereka nge-gym Bukan untuk cewek Perutnya kotak-kotak Bukan untuk wanita Tapi untuk pria juga Jadi hati-hati Bapak Ibu Kemarin yang lalu Ada orang ketemu saya Makan di rumah makan Bapak Ibu ya Ketemu di rumah makan Waktu ketemu di rumah makan Ngobrol-ngobrol Saya dipancing Pertanyaan Pak Kalau orang homo Itu gimana ya Pak Kenapa ya Pak Ya saya jawab dengan singkat Gini aja Yang pertama Bisa karena pergaulan Yang kedua Bisa karena genetik Orang tuanya Yang punya Biasa terus Apa namanya Ngimanin gitu ya Yang ketiga Bisa karena pelecehan seksual Dan lain sebagainya Oh Dia lagi mancing saya Ternyata Selidik-selidik Anaknya homo Halo Saya gak habis pikir Pak Dia pinter S2 Mau S3 di Korea Gak habis pikir Kok S3 ngambil jalan Laki sama laki Gitu loh Ya dosa Gak liat S3 S1 S2 S6 S6 Bapak ibu sedara Amin Makanya butuh Juru selamat Saya gak ngerti Pak Pendeta Saya juga Lebih gak ngerti Bapak pernah Kenalin dia ke Yesus Kristus gak Itu dia Nah itu dia Pokok permasalahannya Kalau anak Gak dibawa Yesus Gak dibawa ke Yesus Sebagai juru selamat Bahaya Muka-muka Kayak sepupu saya Begini Yafe Kayak saya Ini muka-muka Laku sama laki Bener Nah bapak ibu sedara Sekarang tuh Jangan takut Misalkan kayak Anak perempuan nih Kayak anaknya Tante Risabet Gireini gitu Wah nanti Dia ditidurin laki Belum tentu Kadang yang tidurin Anak ceweknya Adalah perempuan juga Ngerti bapak ibu Udah ngeri hidup ini Nah jangan main-main Sama laki ya Mama gak suka ya Fokus dulu sama Pelajaran Eh temennya ceweknya semua Gak taunya sindikat Bapak ibu Bener Buci juga Gak taunya Ya cuma nanya orang Orang-orang berdosa Yang tau bahasa ini Bener Rambutnya boleh panjang Tapi gak suka laki Sukanya cewek juga Badannya keker Kalo jalan sama JJ Di mal ya Dia suka liat Ganteng ya Cuma dia gak mau sama lo Bener Bukan dia mau cari yang cantik Gue gak suka sama cewek Ampus lo JJ Tuh sekarang tuh Ngeri ya Jadi kita butuh Yesus Sebagai juru selamat Untuk anak Cucu kita Amin Tuh Melin juga tuh Jangan ngarep udah dapet Cowok-cowok Korea Cowok-cowok Korea tuh Sukanya sama cowok juga Mel Ganteng Ganteng hidungnya Mancung Melancip gitu Dia gak suka sama cewek Jadi kalo liat Pak Bun tuh Baru tuh Bener Sekarang kedipan pria tuh Bukan buat wanita Bapak Ibu Makanya yang Aduh Makanya tuh kita butuh juru selamat Namanya Yesus Nah kenapa terjadi banyak perselingkuhan Salah satunya Laki orang sering diembat Sama wanita-wanita Karena itu dia Populasi pria Makin hari makin minim Amin Bapak Ibu Jagain ini Doain Yang tampung tuh Yang ABG-ABG ini Karena pria-pria yang Sebayaan Apa Sebayaan Sebayaan Natan Saya Kagak demen sama perempuan Dia demen liat Pak Bun gitu Aduh si om Badannya oke juga Nah terus wanita mau kemana dong Suka sama siapa Ya gak mau Gak mau Lode sama saya Lode lah Yang kelima Adapun Yesus Kristus Menjadi juru selamat Untuk karir, pekerjaan, bisnis Dan masa depan kita Sama-sama katakan amin Pastikan Yesus Menjadi juru selamat Dalam karir kita Dalam pekerjaan kita Dalam bisnis Dan masa depan kita Termasuk pelayanan Kalau bukan Yesus Saudara pusing tujuh keliling Gimana harus bayar karyawan Gimana harus bayar ini Gimana harus bayar ini Gimana cara Saya ngesel produk saya Gimana Gak bisa Saingan makin banyak Halal, halal Halal, haram, hajar Jaman sekarang udah gak kenal Halal haram Bapak Ibu Pokoknya menguntungkan buat saya Saya makan Yang gak menguntungkan Saya gak makan Jadi pekerjaan Bapak Ibu Saudara butuh Yesus Sebagai juru selamat Katakan amin Kalau gak ribet Dan cinci Jual ayam Saya bilang gini Ci Ini modalnya berapa Aduh Saya kok Saya dipanggil kokoh Karena putih Padahal kan saya nyong Orang Ambon Panggilnya nyong Bung Ini tuh saya mulai dari gak ada Dari nol Numpang Minjem Cicil Tapi puji Tuhan Saya udah punya Etalase Saya dipaksa Suruh beli rukonya Saya gak punya duit pak Tapi ya saya andelin Tuhan aja Lambat laun rukonya itu Kebeli sama dia Bapak Ibu Gila Tuhan Keren Makanya Bapak Ibu Saudara Jangan andelin knowledge kita Kalau udah tau Dagang ntar sepi ntar rahmi Andelin Yesus Amin Kalau udah tau Gajian ntar gajian ntar terlambat Andelin Yesus Supaya ada gaji di luar gaji kita Ngerti gak Bapak Ibu Amin Kalau usaha nanti Ada yang beli Ada yang gak beli Makanya andelin Yesus Saudara akan diberkati Tuhan Satu kali Ada seorang pengusaha Voucher pulsa Eceran Kayak gini gelontongan Saya tetip pesen sama dia gini Bro Selama lu andelin Tuhan Yesus Gak sampe dua tahun Tempat ini pindah Ke Tanah Abang Dia disamping Tanah Abang Lu akan pindah ke Tambrin City Masuk Selama lu andelin Yesus Gak sampe Cuman sembilan bulan Bapak Ibu Dia punya tukok ruko berherot Di Tanah Abang Awalnya jual voucher Ece Eceran Lama-lama dia main casing Lama-lama dia ini Temen saya tuh ada Pengusaha handphone Eceran Gak punya modal Modalnya cuma 200 ribu Voucher goceng-gocengan tuh Bapak Ibu yang 25 gitu Terus dia mulai main yang Dia ngutang di pasar pagi Casing-casing handphone Sampai dia punya ruko Bapak Ibu Dia punya bisa beli store Orang yang mengandalkan Yesus Menjadikan Yesus juru selamat Usahanya pasti diselamatkan Pekerjaannya pasti diselamatkan Gak apa-apa Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu saudara terus makan Cuan-cuan-cuan-cuan Bapak Ibu entah kegemukan mati sendiri Perlu ada yang kadang-kadang rugi Perlu kadang ada yang fluktuatif gitu Amen Bapak Ibu Sama seperti gereja ini Kalau rame-rame-rame-rame-rame-rame Terus Kagak ada yang berdoa pengerjanya Udah rame apa lagi mau didoain Betul gak? Kalau ntar rame-rame-thasepi Ntar rame-rame-thasepi Kita berdoa Tuhan Kirim jiwa-jiwa Berkati jiwa-jiwa Amen Bapak Ibu Yang ke enam Yang terakhir Untuk studi kita Buat setelah kita yang masih studi Michelle Epy Naya Jadikan Yesus sebagai juru selamat Felik juga Kita gak ada yang tahu kegagalan Gak ada yang tahu Tapi Tuhan tahu Kalau teman-teman Pergi ke salah satu kampus yang ditanggerang Rata-rata mereka yang gagal kuliah Mereka bunuh diri Karena gak melibatkan Yesus sebagai jurus selamat Tapi kalau kita melibatkan Yesus sebagai jurus selamat Maka studi kita pun juga akan dilindungi Tuhan Pekerjaan kita Keluarga kita Rumah tangga kita Hidup kita Bahkan keuangan kita Yesus yang akan jadi jurus selamat Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan